Intro Halo selamat pagi pemirsa Senang rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat Tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan Hari ini hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Raya Waisak Selamat merayakan Hari Raya Waisak bagi pemirsa yang merayakannya Dan tidak lupa kami tetap mengingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama Pemirsa juga dapat memfollow Instagram Ayo Sehat Di at Ayo Sehat underscore Kompas TV Dan juga di kanal Ayo Sehat di Youtube Kompas TV Pemirsa hari ini Ayo Sehat akan membahas mengenai badai sitokin Sindrom yang muncul pasca positif COVID-19 Bagaimana cara mewaspadai sindrom ini Nanti kita akan membahasnya dengan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Jeffrey Alois Gunawan Sebelumnya mari kita mulai Ayo Sehat Bersama saya Elgin Fridianto Pemirsa sitokin storm atau badai sitokin bukanlah nama penyakit Namun badai sitokin seringkali disebut sebagai penyebab kematian banyak orang selama pandemi COVID-19 ini Bagaimana cara mengetahui badai sitokin? Berikut informasinya untuk Anda Pemirsa Badai sitokin adalah sindrom yang mengacu pada sekelompok gejala medis Saat seorang mengalami badai sitokin Maka sistem kekebalan tubuh mengalami banyak peradangan Jika hal tersebut terjadi terus menerus Maka akan terjadi gagal fungsi pada organ tubuh tertentu Hingga dapat memicu kematian Namun badai sitokin terjadi tidak hanya pada pasien COVID-19 saja Karena bisa juga terjadi pada penderita lainnya Seperti pasien autoimun Pasien influenza H1N1 Dan juga terjadi pada pasien dalam pengobatan kanker Munculnya badai sitokin dipicu oleh infeksi virus Dilansir dari kompas.com Menurut penelitian dari Mukesh Kumar Ahli virologi dan imunologi Georgia University di Atlanta Menyatakan bahwa virus menggandakan diri dengan sangat cepat Setelah menginfeksi sel Kemudian sel tubuh mulai mengirimkan sinyal bahaya Saat sel merasakan akan ada bahaya Sel akan langsung merespon dengan membunuh dirinya sendiri Agar sel yang sudah rusak tersebut Tidak menyebar ke sel yang lainnya Hal ini disebut sebagai mekanisme perlindungan diri oleh sel Dampaknya, jika ada banyak sel yang merasakan bahaya Dan melakukan bunuh diri sel secara bersamaan Maka banyak jaringan tubuh yang tidak berfungsi Dan jumlah sitokin yang diproduksi oleh sel tubuh Merupakan respon dari infeksi virus COVID-19 Lalu, seperti apa cara pencegahan dan penanganan badai sitokin Pemirsa sudah bergabung bersama saya di studio Dr. Jeff Untuk membahas mengenai badai sitokin Selamat pagi Dr. Jeff Yes, pagi Mas Eljin Bagaimana kabarnya dok? Yes, baik sekali Baik sekali, alhamdulillah Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Jeff Dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini Sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat Dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19 Dr. Jeff, pertanyaan besar kita bisa dilihat di layar badai sitokin Sindrom post-COVID penyebab kematian Kita akan membahas mengenai badai sitokin Bisa dijelaskan Badai sitokin itu apa sih dok? Ya, emang badai sitokin ini masalah yang sekarang lagi in banget ya mas Karena ada kasus yang menimpa tokoh publik kita gitu ya Ya, sebenarnya ini adalah reaksi kekebalan tubuh kita yang berlebihan Nah, ini ada penyebab, ada akibatnya Penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu yang pertama bisa infeksi ya Salah satunya infeksi COVID-19 Kemudian bisa juga infeksi yang lain sebenarnya teman-teman Bisa influenza, bisa juga virus-virus lainnya Kemudian yang kedua adalah non-infeksi Itu biasanya penyebab selain kuman-kuman ya Contohnya seperti kanker ya mas ya Atau autoimun Itu juga bisa menyebabkan badai sitokin Nah, kemudian aspek yang kedua itu akibat ya Akibat dari adanya respon kekebalan tubuh yang berlebihan Itu juga kita lihat adanya peningkatan dari peradangan atau inflamasi Nah, peradangan ini nantinya akan menyebabkan gangguan fungsi dari organ-organ tubuh kita mas Jadi nggak cuma satu, tapi bisa beberapa organ Sehingga terjadi kegagalan organ yang kita sebut dengan MOF biasanya Berarti tidak hanya kalau di COVID-19 kan menyerang paru-paru ya Berarti badai sitokin ini tidak hanya bisa menyerang paru-paru saja tetapi organ yang lainnya juga dok? Yes, bisa sekaligus banyak organ dalam bersamaan gitu ya Jadi semuanya akan mengalami kerusakan gitu ya Yang kita sebut dengan multiple organ failure atau MOF Baik, 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 baik Nah, dokter berikutnya tim ayo sehat sudah menyiapkan grafik bisa dilihat di layar Ini ada beberapa gejala dari badai sitokin Ini ada demam, demam dan menggigil, kelelahan, pembengkakan, mual dan muntah, nyiri otot, dan persendian, sakit kepala, ruam Berikutnya ini ada batuk, sesak nafas, nafas cepat, kejang, kesulitan mengkoordinasikan gerakan, kebingungan dan halusinasi, kelesuan dan daya tanggap yang buruk Ini apakah benar dok, jika seseorang mengalami badai sitokin, harus mengalami gejala salah satu dari gejala yang sudah disebutkan tadi Atau langsung semuanya tiba-tiba pasien itu langsung mengalami gejala tersebut? Iya, Mas Eljin, memang bisa sekaligus ya, bisa beberapa gejala sekaligus dari pengalaman saya pribadi merawat pasien-pasien dengan badai sitokin gitu ya Jadi bisa sesak, kemudian demam, hebat gitu ya, kadang-kadang juga ada gejala dari kerusakan organnya Contohnya misalnya yang rusak organ hati gitu ya, dia akan mengalami gejala mata kuning, muntah-muntah gitu Nah kemudian kalau yang rusaknya organ ginjal, biasanya kencingnya akan sedikit Dan biasanya pasiennya akan mengalami kenaikan fungsi ya dari ginjal saat kita periksa Jadi gejala bisa banyak karena tadi sifatnya adalah dia melibatkan banyak organ Itu yang menyebabkan gejalanya jadi beragam gitu Mas Eljin Baik, 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 baik. Berarti kalau untuk orang yang post-COVID berarti ya Dan ini apakah bisa menyerang setiap orang yang selesai sembuh, kita bilang sembuh dari COVID-19 Ataukah ini hanya menyerang beberapa orang yang memiliki comorbid ya dok ya? Yes, memang ada studio juga dia kalau pada pasien yang ada comorbid itu masih itu memang lebih mudah ya mengalami badai sitokin Oh baik. Dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki comorbid Nah ini juga belum tentu juga sebenarnya karena ada faktor genetik juga ternyata Dari badai sitokin, jadi ada yang namanya itu HLH ya HLH itu adalah hemofagocytik, lymphohistiositosis Jadi adanya suatu defek atau kelainan gen kita ya Itu gen perforin dan granzim Yang menyebabkan nantinya kita kalau terjadi suatu infeksi atau non infeksi akan mudah mencetuskan respon yang berlebihan mas Baik, berarti itu keturunan Iya, keturunan juga Keturunan juga Bisa juga ada faktor dari sana Baik, 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 baik Nah dokter, sebenarnya badai sitokin ini apakah bisa terjadi berulang? Tapi jangan dijawab dulu dong Kita harus jeda sejenak Pemirsa, jangan beranjak dulu karena ayo saya akan segera kembali Usai jeda Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat Pemirsa Masih bersama dengan dokter Jeff Nah dokter Jeff menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi Apakah sindrom badai sitokin ini bisa terjadi berulang dok? Yes, memang ada ya laporan yang menyebutkan demikian mas Jadi bisa tidak cuma sekali, tapi selanjutnya terjadi lagi, terjadi lagi itu ada ya Bahkan durasi sampai lebih dari sebulan ya, 28 hari itu ada di India Dia badai sitokin lagi, badai sitokin lagi Jadi akhirnya tidak pulang-pulang pasiennya Itu yang susah ya Memang ini masih suatu hal yang baru, jadi kita masih terus mempelajari Sampai berapa kali maksimalnya, sampai berapa lama durasinya, seperti itu Baik, baik, baik Nah langkah medis yang dilakukan saat mengetahui tiba-tiba mungkin pasien dari dokter Jeff ya Mengalami badai sitokin itu seperti apa dok? Ya, kalau langkah medis itu biasanya kita lihat fasenya Jadi ada tiga fase ya dari covid ini sebenarnya Ada fase awal, kemudian ada fase pulmonari ya alias paru Dimana ini peradangannya terpusat ya di paru ya Gejalanya bisa sesok sekali Dan biasanya ada fungsi paru yang jauh menurun gitu Nah kan kadang-kadang pasien harus pakai ventilator Kemudian yang ketiga adalah fase hiperinflamasi mas Atau yang kita sebut dengan badai sitokin ini Oh inilah badai sitokin Jadi peradangan yang hebat sekali Sehingga nggak cuma paru, tapi organ-organ lain, ginjal, hati Semua organ-organ penyakit dalam tuh biasanya kena pada fase ini Jadi kita harus lihat di fase mana pasiennya Itu akan menentukan penatalaksanaannya atau terapinya Nah biasanya kalau kita di fase awal sudah terapi dengan agresif Itu akan mencegah supaya dia nggak lanjut ke fase berikutnya Ya betul Yang pulmonari Ditahan dulu ya Ditahan dulu gitu Kalau pulmonari diatasi, kita akan menahan dia Supaya nggak masuk ke badai sitokin ini Betul Jadi penting sekali untuk kita mendeteksi dari awal gitu ya Mata laksana pasiennya sesegera mungkin pada pasien-pasien COVID ini Itulah memang harus selalu dilihat ya istilahnya pasiennya agar tidak terjadi ya dok ya Nah pemirsa, untuk badai sitokin ini terjadi pada paru-paru untuk pasien COVID-19 dokter Nah tapi apakah juga rentan bahwa badai sitokin ini terjadi di organ lainnya Nah kita lihat ada grafis yang sudah disiapkan tim Ayo Sehat Nah ini kan untuk paru-paru dari si pasien COVID-19 yang terjadi badai sitokin Mungkin dokter bisa menjelaskan Ada organ tubuh lain nggak sih yang rentan terkena badai sitokin Mungkin yang bisa menyebabkan stroke Bagaimana dok? Yes, memang awalnya pasenya adalah fase di paru ya mas Pemirsa dari tadi Nanti selanjutnya akan masuk ke fase ketiga Yaitu fase hiperinflamasi yang melibatkan banyak organ Khususnya organ-organ atau penyakit dalam ya Ada ginjal, hati Biasanya akan ditemukan peningkatan fungsi ginjal Fungsi hati juga meningkat Pasiennya sampai kuning gitu ya Biasanya karena bilirubin juga naik ya Bilirubin ini adalah salah satu ya penanda dari fungsi hati juga Kemudian juga bisa kena organ lain seperti jantung Dan juga banyak organ-organ dalam lainnya Yang bisa sekaligus terkena pankreas Itu juga salah satunya Nah ini menyebabkan kenapa COVID ini Kita harus benar-benar ya mas Nggak boleh menganggap remeh gitu ya Meskipun gejalanya ringan atau bahkan di luar negeri yang belum bergejala sekalipun Harus tetap konsultasi sebenarnya Ke tenaga medis untuk mendapatkan pengobatan Supaya apa? Supaya mencegah salah satunya badai sitokin ini Benar Seperti itu Jadi deteksi awal itu sangat penting sekali Baik, baik, baik Dokter sempat menjelaskan bahwa tadi badai sitokin ini berhubungan dengan imun Apakah seseorang yang mengkonsumsi ya berbagai suplemen imun Ini bisa mencegah ya istilahnya terjadinya badai sitokin pada seorang individu Bagaimana dok? Memang sekarang banyak sekali ya suplemen imun seperti vitamin D Atau adanya imun booster lainnya ya mas ya Yang dikonsumsi Nah memang ada suatu artikel yang menyebutkan kalau vitamin D ini bisa membantu Untuk meredakan ya mas ya badai sitokin Karena dia akan beraksi ya terhadap sel-sel imun kita Baik sel imun yang adaptif atau sel imun yang sifatnya itu innate ya alias sel imun bawaan kita Jadi keduanya akan dikenai oleh si vitamin D ini Jadi ada yang menyarankan vitamin D harus dikonsumsi Dan juga Berjemur mungkin ya Yes berjemur Kemudian juga suplemen ya mungkin bagi yang kurang Ada yang seperti itu Tapi sebenarnya secara bukti ilmiahnya sih belum ada ya Yang memang secara khusus melihat manfaatnya secara garis besar itu bagus gitu ya Tapi memang ada pendapat demikian ya kita juga bisa lihat ya masuk akal juga Kemudian kalau untuk suplemen imun lain saya rasa harus konsultasi dulu ya mas Baiknya ya Jangan sampai ini akan menyebabkan suatu gangguan imun ya Atau dysregulasi imun yang kita sebut Seperti pada kondisi autoimun gitu Jadi baiknya ditanyakan dulu ke dokternya apakah boleh konsumsi dalam waktu yang lama atau tidak gitu Baik, baik, baik Dokter berikutnya tim Ayo Syed sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen Oh ya Nah mungkin banyak yang mau konsultasi sama dokter nih Yang pertama ada dari Ed Anang Santosa Jika terkena COVID-19 apa yang harus dilakukan supaya tidak terkena badai sitokin? Nah ini yang harus disiapkan oleh seorang di video dok, bagaimana? Ya, jadi sekali lagi kita harus mendeteksi awal ya mas ya supaya tidak telat gitu Fase yang tidak sampai fase yang ketiga tadi Ya sejak fase awal Mas Anang harus segera datang ya ke dokter ya saat masih fase yang belum berat gitu ya Masih gejala-gejala ringan ya dokter Gejala ringan aja, baiknya tetap konsul gitu ya ke dokter untuk nanti mendapatkan pengobatan Biasanya ada paketnya ya mas ya Nah itu nanti bisa membantu, salah satunya ada vitamin D juga nanti Dan juga biasanya obat-obat lain yang nantinya akan membantu Salah satunya bisa mencegah supaya Mas gak lanjut ke fase 2 dan fase 3 yaitu fase badai ini Betul, betul Jadi ini penting sekali untuk kita tidak hanya, biasanya kan di rumah aja gitu ya Tapi gak dapat obat, cuma biarin aja gitu Tapi orang malah memiliki pikiran bahwa, wah gejala covid nih Pengen isoman aja, jadi malah gak jadi ke dokter dok justru Iya, nah ini juga isoman sebenarnya ada obat-obatan ya mas Ada obat-obatan ya justru Masyarakatnya gak tahu ya, kita ada paketnya sebenarnya Jadi tetap harus ada konsumsi obat yang membantu tubuh kita gitu ya Jadi supaya lebih aman tubuh harus diberikan suplemen juga Karena kadang kalau kita gak pakai obat, kita makanan susah biasanya mas Ada mua, muntah gitu ya Jadi kita dapat nutrisi dari makanan itu sedikit sekali Jadi saya selalu kasih suplemen ya, vitamin dan juga ada paket-paket lainnya yang akan diberikan Dan pastinya cara terbaik mencegah ya, jangan sampai terkena covid ya sebenarnya Betul, itu paling penting pemirsa, protokol kesehatan nomor satu Benar, benar, benar Nah, berikutnya dokter Jeff, ini masih ada pertanyaan lagi dari netizen Ini pertanyaan berikutnya dari atthrqazis Jika memperbanyak konsumsi oksigen tabung, apa bisa menyembuhkan badai sitokin dok? Ya, memang ada penelitian ya mas Biasanya kalau kita kurang oksigen, itu akan lebih parah pada sitokinnya Seperti itu, jadi hipoksia ini kita juga harus lihat ya Pada pasien-pasien saturasi oksigen, biasanya kita pakai oksimetri itu Kalau di bawah 95, itu nantinya sitokin yang terjadi akan lebih hebat gitu ya Ya Memang kita harus deteksi dini ya, pada pasien-pasien yang oksigennya kurang Itu sebaiknya diberikan spermentasi oksigen ya, dirawat gitu ya Betul Dan nanti dipantau gitu mas, untuk sitokinnya Biasanya kita ada banyak marker ya, bisa IL-6, kemudian juga dari feritin, kemudian CRP Banyak sekali marker dari lab yang bisa kita cek gitu ya, untuk memastikan dia tidak jatuh ke badai sitokin Tapi memang, memang ada tempatnya ya untuk oksigen ini untuk bisa membantu pada pasien-pasien seperti ini Baik, baik, baik Perbincangan kita soal badai sitokin ini masih seru banget dok Tapi kita harus jeda dulu Pemirsa jangan beranjak dulu, karena Ayo Sehat akan segera kembali Usai jeda Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa Masih bersama dengan Dr. Jeff Dan sekarang kita akan mengetahui mitos atau fakta Dr. Jeff sudah memegang properti, mitos atau fakta Dan saya akan menyebutkan mitos yang beredar di masyarakat Mitos atau fakta yang beredar di masyarakat Mitos atau fakta dokter? Konsumsi yogurt dapat melawan infeksi dari badai sitokin? Iya, mitos ya Oke, silahkan menjelaskan dok Iya, karena memang sampai saat ini belum ada ya penelitian gitu ya Membuktikan bahwa yogurt bisa mencegah terlepasnya sitokin gitu dari sel-sel kita Itu perlu penelitian yang memang cukup panjang ya mas Sebenarnya ya untuk memastikan bahwa dia efektif gitu Sehingga bisa digunakan secara massal Seperti itu yang saya temukan ya Mungkin mudah-mudahan ke depannya ya Ada penelitian yang berajatnya ya Karena ini kan murah dan mudah sekali didapat gitu ya Betul, betul, betul Oke, berikutnya Mitos atau fakta dokter? Rajin memeriksakan antibody setelah sembuh dari COVID-19 Dapat mencegah terkena badai sitokin? Iya, ini juga mitos ya mas sebenarnya Gitu, karena antibody ini kan sebenarnya kita harus lihat ya Yang mencerminkan suatu badai itu tidak berarti antibody-nya aja yang meningkat Tapi juga bisa yang lainnya gitu sebenarnya Jadi pada badai sitokin yaitu interlequin, interferon, banyak sekali Jadi nggak cuma dari antibody yang naik tinggi berarti akan mudah badai itu tidak seperti itu Baik, baik, baik Berarti memang harus selalu mengecek individu ke dokter untuk bisa mencegah terjadi badai sitokin ya dok ya? Iya, sebaiknya gitu dan pasti tadi ya jangan sampai terkena COVID ya tetap protokol kesehatan pastinya Protokol kesehatan nomor satu Baik, terima kasih dokter Jeff untuk informasinya Semoga kita bisa berjumpa lagi dan semoga informasi yang sudah diberikan oleh dokter Jeff ini dapat berguna Tentunya bagi pemirsa Ayosehat di rumah Usai sudah 30 menit, saya dan dokter Jeff menemani Anda di program Ayosehat edisi kali ini Tetap saksikan program Ayosehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya Saya Elgin Fridianto bersama dengan dokter Jeff pamit undur diri Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya